Nih bro, lu liat bro Ini, lu pesen apa aja nih? Pokoknya ikan apa aja? Sekilo 90 tadi ya? Iya, kalau dimasak Oh dimasak 90 Emang bisa gak dimasak? Selamat pagi semuanya Apa kabar? Sorry banget gue udah lama gak upload ya Hampir 2 bulan kayaknya Ya tolong dimaklumi lah ya Karena emang gue belum bisa bener-bener fokusin diri ke Youtube men Tapi yaudah lah ya, kita fokus ke hari ini aja So, hari ini itu adalah hari Dimana gue menyeberang balik ke Pulau Sumbawa Tapi rupanya ada sedikit problem dan misinformasi Soal kapal penyeberangan balik Dari Labuan Bajo ke Pelabuhan Sampeng Pelabuhan sini pak? Mau ke Sumbawa? Loh, bukannya hari ini? Jadi info yang gue dapet itu memang betul Hari ini ada kapal ASDP Dari arah Sape ke Labuan Bajo Cuman rupanya hari ini mereka tidak berlayar Mereka itu baru berlayarnya besok paginya Jadi gue disini agak bingung Karena gue mesti bener-bener hari ini ya Gue mesti berangkat Jadi gue coba puter otak Gue sempet nanya Kalo misalkan pake kapal pinisi bisa gak? Atau kayak kapal-kapal nelayan gitu Jadi Gue dianterin gitu Gue bayar kapal nelayan lah Karena gue memang bener-bener harus Sampai Pulau Sumbawa tuh hari ini Cuman karena gak ada Ya Gue coba cari-cari info lain akhirnya ke pelabuhan Dan rupanya Ada satu kapal Yang mengarah ke Sumbawa Tiketnya mana ini? Pak Beli tiketnya dimana ya? Apa-apa Beli tiketnya dimana? Mau kemana? Ini ke Surabaya kan? Iya ke Surabaya Tapi katanya mampir di Bima bukan? Mampir Bima Kalo mampir Bima ini dibuka gak nanti dia? Bukan Artinya saya bisa turun di Bima? Bisa di pindaharan ke Bima semua Oh ya sudah Saya beli tiket dimana ya pak? Nanti bakal ada di luar Nanti ada petugasnya Ini saya taruh motor dulu kalo gitu Kapal yang gue tumpang ini adalah kapal Niki Mila Utama Jadi kapal ini sepertinya milik swasta Bukan milik pemerintah Tujuan utama kapal ini itu sendiri adalah ke Surabaya Tapi karena mereka bakal mampir di kota Bima Pulau Sumbawa Jadinya gue ikut numpang kapal ini Buat temen-temen yang punya tujuan langsung ke Surabaya Dari Labuan Bajo Silahkan naik kapal ini Karena ya ini bisa mangkas waktu lebih cepet untuk sampe Surabaya Tapi gue tidak menyarankan kalo lu cuma singgah sampe di Bima kayak gue Karena tiket kapal ini lumayan mahal bro Untuk motor gue CB500X dikenakan biaya 300 ribu rupiah Dan untuk penumpang 100 ribu rupiah Yang artinya total yang harus gue bayarkan sekitar 400 ribu Sejujurnya buat gue ini gak worth it Tapi ya karena gue gak ada pilihan lain yaudahlah ya Terima kasih telah menonton ketemu anak Vespa Extreme duduknya dimana mas? disini di bawah pak ini mas ini, mas siapa namanya? Bodak Bodak dari mana? Sulawesi ya? dari Sulawesi jadi si mas Bodak ini udah 8 bulan touring di Sulawesi ya sekarang mau balik ke Lombok luar biasa dulu modelnya gak kayak gini nih ya masih biasa ya 8 bulan diubah-ubah ini nahan saya kuat ya? nahan saya kuat ya? nahan saya kuat ya? nahan saya kuat ya? setelah turun dari kapal gua langsung menuju penginapan gua istirahat bentar disana terus malamnya gua janjian ketemu sama mas Bagas jadi mas Bagas ini bisa dibilang salah satu yang berjasa ya buat gua karena kalau bukan karena beliau gua belum tentu bisa nyebrang dari sape ke Labuan Bajo kemarin karena beliau yang kasih info ke gua pagi-pagi kalo pada hari itu tuh ada pengina ada kapal tadinya gua pikir gak ada kapal kan jadi gua santai-santai rupanya ada kapal thank you sekali mas Bagas nih kita dapet sarapan kita liat apa sarapannya ya eh aduh god damnit korek pak udah taro situ aja apa-apa gak apa-apa korek gua jatuh bro sialan nih gua udah kita dapet breakfast kita makan dulu disini wah oke nih lumayan lah jadi hari ini gua bangun agak pagian jam 5 tadi gua udah bangun gua udah siap-siap karena gua mau jalan jam emm berapa ini jam 6 setengah tujuh lah beneran motor bentar teruskan dari perjalanan dari Bima ke Poto Tano pelabuhan Poto Tano itu lumayan lama jadi gua bangun pagian lah terus juga apa ya emm kan tadi gua mau bilang gua lewat jalan selatan nih kemarin gua bilang sorry kemarin gua bilang gua mau lewat jalan selatan cuman gua gak tau nih bisa atau gak lewat jalan selatan karena kondisinya tuh lebih lama bro lewat jalan selatan tuh jam 11 eh 11 jam makanya ya kalo gak gak bisa ya udah gua jalan utama begitu eh mari makan ayo kita jalan bro hari ini pokoknya gua mau kejar sampe ke Poto Tano ya nanti di Dompu stop sebentar karena ada kawan disana emm Om Hadi ya namanya ya tata dia suruh mampir mampir dulu dia tuh tadi juga mau ngajarin ke Tambora cuman gua gak bisa gua tuh ngeliat hari ya gua ngeliat tanggalan ini motor gua kayaknya bakalan fix bakalan dikirim tapi kan gak di Labuan Bajo ya ini akhirnya ya ini gua bakalan dikirim lewat Bali ya nanti gua sampe Bali terus di Bali dikirim ekspedisi kalo nanti gua mau coba temenin apa hubungin beberapa kawan dulu di grup-grup gitu siapa tau ada yang lagi riding di Bali apa anak-anak mobil misalkan lagi pada riding kan mereka biasa suka towing tuh nah kalo misalkan ada yang lagi mau balik gua mau nitip motor mau sekalian itu towing siapa tau ada yang masih kosong towingnya jadi kan tinggal bayar aja gitu tapi ya that's the plan kalo gak ada ya gua pake ekspedisi ini kita kalo kesana kesumbau besar ini ke ngunjungin om ini dulu harusnya ini sudah suruh laut gitu bro tapi kayaknya disini jalannya lebih kecil which means ada kemungkinan ketemu jalur lucu hahaha gua sengaja bangun pagian agar dapat merasakan wah kan bener kan ada jalan ini pasti gak banyak sih cuma kayak ya bawa gini doang tapi ya lumayan lumayan asik hehehe ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terlepas dari pemandangan yang sangat bagus di wilayah Sumbawa ini, cuman gue tuh ngantuk banget bro. Padahal gue udah minum kopi tuh udah lumayan banyak. Tapi tetep aja ngantuk, gue gak tau kenapa. Ya mungkin gara-gara bangun ke pagian lah ya. But anyway, ya karena gue gak mau kenapa-kenapa juga, sesampainya gue di kota Sumbawa besar, gue ngeliat ada satu kiosk jualan durian, jadi ya gue makan bentar. Bedanya apa sama yang ini? Yang mana bas? Yang 30 bas. Yang 3 biji 100 sama yang ini bedanya apa? Kesukurannya beda-beda memang. Yang itu 300, ini yang 90. Kekurahan. Yang enak mana? Ini lumayan pahit, ini enaknya. Dulu, cuman gue masih kecil di Palembang. Bokap suka beli, durian, tutup karung. Dulu harganya murah di Palembang. Sekarang gue gak tau deh, masih sama apa enggak. Ini gue dikasih tau bokap gue ya. Cara cuci tangan, kalo duren. Cuci tangan besok. Gak kulit ya. Biar depannya mentel. Jadi gak bau. Lalu di kerem. Habis ngeduren, gak lama-lama gue langsung cabut. Karena gue sadar, perjalanan gue masih sekitar 100 km lagi. Atau kurang lebih ya, sekitar 2 jam lagi lah untuk sampai ke Pototano. Di tengah perjalanan, gue ingat, ada satu tempat makan yang direkomendasikan oleh kenalan gue di Sumbawa, Bang Nur. Dia bilang, arah ke Pototano nanti, ada satu tempat makan, di sebelah kanan, yang menyediakan berbagai macam ikan laut. Dengan harga yang sangat terjangkau, dan yang paling penting adalah ikan empress. Gue gak tau pasti, ini tempat yang dimaksud Bang Nur atau bukan. Cuman yang jelas, ikan disini cukup fresh, dan harganya pun terjangkau. Oh ini boleh nih. Seger. Perbaikan gizi dulu bro. Gue di Flores, jarang makan. Ini seger banget nih yang ini nih, ikannya ini tadi nih. Kerapu Macam. Mbak ini namanya apa tempatnya? Ini air tawar, namanya baruga apung air tawar. Baruga? Baruga apung air tawar. Baruga apung air tawar. Baruga apung air tawar. Nih bro, lu lihat bro. Ini, lu pesen apa aja nih? Pokoknya ikan apa aja. Sekilo 90 tadi ya? Iya. Kalau dimasak. Kalau dimasak 90. Emang bisa gak dimasak? Bisa juga. Dibawa gitu. Emang ada orang yang bawa? Gak dimasak gimana maksudnya? Kalau gak dimasak, beli mentah. Iya, emang ada yang beli mentah? Kalau untuk bawa di rumahnya. Oh. Nih. 90. Bebas ikannya apa aja. Tadi gua dapet. Iya, pilih-pilih. Gua dapet kerapu macan. Masih seger. Tadi mau makan satu kilo, diketawain sama ibunya. Katanya rakus. Tuh, lihat tuh. Masih seger-seger. Iya. Lu liatin insangnya aja tuh. Kalau ini. Cek. Ini lokasinya di... Abis Pototano satu jam ya bu? Kesini ya? Iya. Sudahlah. Ayo kita jalan. Ayo. Makasih ibu. Hati-hati. Ibu. Makasih ibu. Pokoknya abis Pototano satu jam. Nih nih. Tempat namanya ini. Biar gua kasih lihat. Tuh. Enak lagi. Dimasaknya macam-macam. Tuh, jalan ya. Setelah riding selama kurang lebih tujuh jam. Akhirnya gua sampai di pelabuhan Pototano. Disini gua menyeberang ke Pulau Lombok dengan menumpang kapal ferry. Perjalanan di atas kapal kita tempuh selama sekitar satu jam. Sampai di Lombok, gua sempet mampir sebentar di kediaman Om Gusti. Orang yang telah berbaik hati mengizinkan motor gua dititipkan di rumahnya sampai berbulan-bulan. Setelah itu, gua langsung mengejar kapal ke Pelabuhan Lembar untuk berangkat ke Pulau Bali. Sudahlah. Terima kasih ya. Yuk. Jadi, gua sewa kamar ABK. Di sini, 200 ribu. Ya, lumayan lah buat tidur bro. Kalau gua nggak bisa tidur. Gimana ya lu? Hehehe. Di atas udah terlalu rame soalnya. Yah, udah. Gitu aja kali ya. Besok kita lanjut lagi. Eh bukan besok, nanti kalau udah nyampe. Like, subscribe, share video ini ke temen-temen dulu. Kalau suka, kalau nggak suka terserah lu. Gua udah capek banget nih. Gua Rekwondritu Andrus. Mami, taas see you on the next video. Bye. Sub indo by broth3rmax